kalau menurutku ngusuh dari awal sih ngusuh dari awal dari yang masalah itunya ya ini enggak ini dari awal halo 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 selamat siang selamat malam atau selamat pagi buat kalian yang nonton nah saya disini sama seorang cewek yang bernama Feby terima kasih nih pep waktunya dari berapa bulan yang lalu pengen buat konten bareng akhirnya hari ini bisa tercapai ya pep ya oke apa yang mau saya bahas disini bersama peby disini mau bahas tentang sujuki nah kita di akhir tahun 2019 itu kalau enggak salah kita udah launch new baleno 2020 pep ya dan terus tiba-tiba di akhir januari bulan lalu kita launch yang namanya XL7 itu kan tidak ada namanya wacana tidak ada nama pemberitahuan ya mungkin pemberitahunya hanya sedikit tapi tiba-tiba langsung muncul gitu yang mau saya bahas disini sama peby nih pep peby kan jadi sales udah berapa lama pep alhamdulillah udah tiga tahun tiga tahun ya udah 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 cukup lama lah ya kategorinya ya nah pep peby kan udah tiga tahun nih yang artian lebih dulu dari saya kan sebagai sales nah peby pernah punya pengalaman enggak ketika sujuki jimni itu launch Dari berapa bulan yang lalu sampai sekarang Dapet customer Pernah dapet pengalaman Pernah Waktu yang 2 tahun lalu Yang launching di Gias Itu Alhamdulillah dapet SPK 1 Untuk unit Jimny Waktu yang dipajang Jadi ada beberapa Konsumen yang Tertarik Akhirnya aku dapet konsumen 1 Booking villa Tapi dalam Keterangan Harga dan unit tidak mengikat Karena kan kita untuk unitnya Kita belum tau juga Harganya juga saat itu 300 kurang Cuma seiring berjalanan waktu Takut ada kenaikan atau apa Jadi kita tidak bisa menjanjikan harga Dan sampai saat ini pun belum dapet Terus Cara Pebi menghandle customer ini Bagaimana sampai sekarang ini Dia tidak dapat unit Apakah Pernah gak dia marah Kecewa Atau minta pembatalan Kalau untuk masalah Bilang batal Tidak Malah Saya yang Berusaha untuk membalikin duitnya Karena apa Karena Memang kita sudah ada info dari atasan kita Untuk yang inden dan Jimny untuk dibalikin uangnya Karena memang unitnya itu kita belum tahu kapan Jadi Tapi Bukan Bukan bermaksud Sombong Tidak mau menerima Orderan Suzuki Jimny nya Cuma memang Takutnya daripada ini Kan sudah berjalan 2 tahunnya Ya sebetul 2 tahun Konsumennya sudah inden selama 2 tahun Jadi kan kasihan Maksudnya kan Daripada nunggu lama-lama Lebih baik kita balikin Tapi konsumennya tetap menunggu Yang penting dari pihak konsumennya sudah konfirmasi Mau nunggu atau gimana Cuma kan dilihat begini Mungkin kalau buat konsumen Ini Mobil Jimny ini Ibarat katanya itu Lagi Tinggi-tingginya Peminat nih Beberapa bulan juga Berapa bulan yang lalu juga sih Saya sempat Ada chat masuk nih Pengen mau beli Jimny Dia langsung Uang bookingnya Kalau gak salah Sekitar 20 juta Dia di daerah Peluit Dia maksa-maksa saya Mau buat untuk SPK Cuma melihat Dari Proses yang sudah berjalan ini Jimny sampai saat ini kan Sulit banget itu Saya tolak nih Saya tolak Padahal saya sebagai sales nih Saya pengen banget nih Pengen banget Jualan Jimny kan Karena Jimny ini Antik lah Antik dan produk laris Di Suzuki Kan seiring berjalannya waktu nih Kalau misalnya Ada lagi nih Pep Yang datang ke sini Tiba-tiba bawa duit Berapa Duitnya misalnya Ambil 500 juta langsung nih Pull Plus mungkin dikasih komisi nih Kira-kira bagaimana Cara Pebi Merespon customer Yang memang Maniak Jimny Yang pecinta sama Jimny Banget gitu Banyak kok ada beberapa konsumen juga Yang datang ke showroom Kebetulan kan aku bagian dari showroom ya Banyak konsumen yang datang Dengan ngomong Saya lebihin dia 10 juta Buat Mbak Febi Saya lebihin dia 20 juta Buat Mbak Febi Dengan kantor Mbak Febi Tetap Walaupun gimana pun caranya Namanya kita sales Bukan Yang di otak kita itu kan Bukan hanya komisi 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 Yang kita butuhkan itu kan Kepercayaan Konsumen Percaya sama kita Terus juga Kepuasan pelanggan Daripada nantinya Kita terima uang Buat kita pribadi 10 juta 20 juta Daripada nantinya Kita mengecewakan kan Gak enak gitu Jadi lebih baik Kalau aku sih Fair parent di awal Mohon maaf Memang kondisinya seperti ini Aku kasih tau semua kondisinya Kalau memang konsumennya Tetap mau menerima Sok silahkan Tapi kalau misalnya Konsumennya tidak mau menerima Minta Saya mau bulan ini Bulan depan Bulan kapan Minta barang yang ready Mohon maaf Tidak bisa Seperti itu Bukannya berarti Menolak ya Karena memang kita Memang ada prosedurnya juga Dari Atasan kita juga memang Sebenernya Seharusnya itu Tidak boleh Tidak boleh menerima dulu Depending dulu lah Saya katanya Karena mau memenuhi Yang sudah booking duluan Oh gitu ya Oke Pep Ini kan Ibaratnya kan kita Kalau compare dengan Produk yang baru nih Antara Nyubalino Sama XL7 Itu keluarnya cepat Sementara Jimny itu Keluarnya lama Mungkin yang keluarnya Lebih lemanya Agak lebih Manis sekali ya Pep Gimana Petanggapannya Kalau Jimny yang keluarnya lama Kalau Jimny itu kan Apa ya Mobil antik Dia dulunya Memang kan sudah ada Unitnya ya Cuma sekarang keluar lagi Yang terbarunya Memang yang order Jimny itu Memang orang-orang yang Sebelumnya tahu Kondisi Jimny Zaman dahulu Yang pengen beli lagi Seperti itu Kondisinya Jadi gak semua konsumen Juga menginginkan Jimny Sebenernya ya Cuma hanya Orang-orang tertentu aja Yang menginginkannya Jadi kalau untuk masalah Jimny keluarnya lama Itu Ya memang Dari sananya Itu kan Dia kan buat itu Dari Jepang ya Fabrika itu Jepang Jepang langsung Sementara yang New Baleno sama XL7 Kalau gak salah CB Windia CB Windia ya Oh itu yang mungkin Yang menyebabkan Agak lama Iya Karena kalau untuk Apa Kalau untuk Baleno sama XL7 Itu kan Memang produksinya Memang lumayan Banyak ya Memang lumayan banyak Tapi kalau Jimny itu Kan hanya Beberapa aja Dan itu juga Dibagi-bagi ke Negara-negara Lain juga Bukan di Indonesia Oh iya Bukan cuman di Indonesia Bisa jadi Yang New Baleno Sama yang XL7 Indonesia punya kuota Gitu kan Sementara Jimny Hanya beberapa aja Hanya beberapa aja Tapi around the world Gitu kan Iya betul Jadi kita udah cukup Punya poin-poin Yang sangat matang Kenapa Jimny ini bisa Agak lama Gitu Terima kasih Yang udah buat nonton Ini waktunya Peby cukup ajakin Temen-temen buat subscribe Jangan lupa Temen-temen subscribe Kalau misalnya mau beli mobil Bisa ke Bang Peby Oke dan sama Ke Peby nanti Detailnya Peby Saya tulis di deskripsi ya Thank you Waktunya Terima kasih Bye 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 Sampai jumpa.